Kitab Imamat, Pasal 3 Kurban Pendamaian Bila seseorang mempersembahkan kurban pendamaian kepada Tuhan, maka ia boleh memilih sapi jantan atau sapi betina, tetapi yang tanpa cacat celah sehingga layak dipersembahkan kepada Tuhan. Orang yang membawa sapi itu harus meletakkan tangannya di atas kepala hewan itu, lalu menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Putra-putra Harun harus memercikkan darah hewan itu ke sekeliling mesbah. Kemudian, di hadapan Tuhan, putra-putra Harun harus membakar segala lemak yang menutupi isi perut, kedua ginjal, pinggang, dan kandung empedu sapi itu. Maka persembahan itu akan menyenangkan Tuhan. Bila untuk kurban pendamaian itu dipersembahkan domba atau kambing, maka haruslah yang tidak bercacat celah, boleh jantan atau betina. Bila yang dipersembahkan itu seekor anak domba, orang yang mempersembahkannya harus meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu, lalu menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Putra-putra Harun sebagai imam harus memercikkan darah domba itu ke sekeliling mesbah. Mereka akan mempersembahkan di atas mesbah itu lemak ekor yang dipotong dekat tulang punggung, lemak yang menutup isi perut, kedua ginjal, pinggang, dan kandung empedunya, sebagai kurban bakaran bagi Tuhan. Bila yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah seekor kambing, maka orang yang membawanya harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Putra-putra Harun sebagai imam harus memercikkan darah kambing itu ke sekeliling mesbah. Untuk kurban bakaran kepada Tuhan, ia harus mempersembahkan di atas mesbah itu lemak yang menutupi isi perut, kedua ginjal, pinggang, dan kandung empedu hewan itu. Kurban bakaran semacam itu menyenangkan Tuhan. Segala lemak adalah hak milik Yahweh, Tuhan. Semua ini harus menjadi peraturan tetap yang berlaku turun-temurun di seluruh negerimu, dan kamu dilarang makan lemak ataupun darah. Terima kasih.